Sejumlah informasi lain dalam ragam perkara akan disampaikan rekan-rekan saya yang sudah berada di daerah. Pertama kita ke Nacota Yesida di Surabaya, Jawa Timur. Nacota, ada informasi apa dari Surabaya? Baik Prima, seorang warga negara Belanda ditapkan sebagai tersangka oleh Polresa Banyuwangi atas pembunuhan terhadap mantan istrinya. Diduga pembunuhan terjadi lantaran pas cekcok masalah ekonomi. Berikut tayangan selengkapnya. H.T. pria berkeluarga negara Belanda ini ditetapkan polisi sebagai tersangka setelah diamankan tim Resmopolresta Banyuwangi. Tersangka ditangkap saat tengah berobat di rumah sakit daerah pelambangan Banyuwangi, Jawa Timur. Pria 56 tahun tersebut mengaku telah membunuh mantan istrinya yang bernama Nur Kofiani di rumahnya. Menurut polisi, tersangka sempat menenggak minuman keras sebelum membunuh korban dengan cara dijerat menggunakan kabel komputer. Tersangka juga sempat mencoba bunuh diri. Kepada polisi, pria yang telah bertahun-tahun tinggal di Indonesia itu mengaku kesal dengan sikap mantan istrinya yang kerap pinjam uang pada dirinya. Semuanya bahwasannya telah melakukan pembunuhan. Kemudian sementara pasal yang kita kenakan adalah pasal 338. Pembunuhan dengan tidak berencana pada saat itu karena dari pengakuan sementara dengan saksi yang ada di tempat yang bersangkutan, spontanitas melaksanakan kegiatan pembunuhan. Dari kasus ini adalah mengenai si korban seringkali meminjam uang kepada si tersangka. Dan tersangka tidak serang akan kelakuan si korban. Kemudian si korban sendiri seringkali melaksanakan ataupun bertengkar dengan si tersangka, di mana si tersangka juga seringkali mendatangi si korban. Di mana awalnya memang ini telah terjadi pernikahan di 2014 antara korban dan tersangka dan perceraian di 2016. Dari tempat kejadian perkara, tim Inavis mengamankan sejumlah barang bukti berupa spray yang berlumuran darah, kabel komputer, beberapa botol minuman, serta bungkus alat kontrasepsi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, HP Octavia TV One mengabarkan. Dari Jawa Timur kami kembalikan ke Prima di Jakarta. Baik, terima kasih Najota atas laporan Anda.